Al-Madinah Dalam kota ini terdapat Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Tempat dimakamkannya Nabi Islam Muhammad SAW, dan kota ini juga merupakan kota paling suci kedua ke dalam agama Islam setelah Mekah. Madinah berjarak 210 mil, atau 340 km, dari Mekah dan sekitar 120 mil, 190 km, dari garis pantai Laut Merah. Tempat ini menjadi tempat yang paling strategis di wilayah Hijaz. Beberapa aliran sungai mengaliri kota ini. Setiap batas kota dikelilingi oleh bukit dan gunung kota lama Madinah sebenarnya berbentuk bulat telur, dikelilingi benteng-benteng yang kuat. Sekitar 30 hingga 40 kaki, 9,1 hingga 12,2 meter, tingginya, tertanggal sejak abad ke-12 benteng tersebut dilengkapi menara. Benteng tersebut memiliki empat gerbang, yaitu Bab Al-Salam. Atau gerbang Mesir, dikenal karena bentuknya yang indah. Di samping tembok kota, batas utara dan selatan dibatasi oleh perumahan, lahan kosong, kebun-kebun dan taman. Benteng tersebut dihancurkan pada masa Saudi seiring perkembangan dan perluasan Masjid Nabawi. Madinah adalah tujuan Nabi Muhammad untuk melakukan hijrah dari Mekah. Dan secara berangsur-angsur berubah menjadi ibu kota kekaisaran Muslim. Dengan pemimpin pertama langusung oleh Nabi Muhammad, kemudian dilanjutkan oleh Hulafaur Rashidin, Abu Bakar, Umar bin Hatab, Usman bin Afan, dan Ali. Kota ini menjadi pusat kekuatan Islam dalam abad-abad komunitas Muslim mulai berkembang. Madinah adalah tempat bagi tiga masjid tertua yang pernah dibangun. Yaitu Masjid Kuba, Masjid Nabawi, dan Masjid Qiblatain, Masjid Dua Qiblat. Umat Muslim percaya bahwa penyelesaian dari serangkaian penurunan surah Al-Quran diterima Nabi Muhammad di Madinah. Yang dikenal sebagai surah Madaniyah yang tampak perbedaannya dengan surah Makiyah, seperti kota Mekah. Non-Muslim tidak diperkenankan memasuki wilayah suci Madinah, tetapi tidak masuk ke bagian pusat kota. Berdasarkan aturan pemerintah Arab Saudi penduduk asli Madinah terdiri dari dua suku Arab. Yaitu Aus dan Hasraj. Kedua suku ini sudah lama terlibat dalam konflik dan permusuhan. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Mereka sebenarnya sudah mulai lelah menghadapi konflik dan permusuhan terus-menerus tersebut. Mereka sedang merintis usaha-usaha untuk menghentikan permusuhan itu. Itu sebabnya tak kala enam orang pemuda Yasrib bertemu Nabi di Akobah Mina mereka langsung tertarik. Dalam pikiran mereka muncul harapan Nabi Muhammad SAW dapat mempersatukan mereka. Akhirnya proses bayat akobah pertama diikuti 12 orang dan bayat akobah kedua diikuti 70 orang. Terbentuklah di Madinah komunitas baru suku Aus dan Hasraj, yaitu komunitas muslim. Semakin lama komunitas ini semakin banyak, apalagi setelah kedatangan Nabi Muhammad ke Madinah. Mereka tampil sebagai pendukung dan pembela Nabi serta sahabat-sahabat yang hijrah ke Madinah baik yang datang sebelum Nabi maupun setelah Nabi. Masyarakat Islam suku Aus dan Hasraj ini kemudian disebut dengan kaum Ansar, para penolong, karena peran mereka menolong kaum muslimin Makkah yang hijrah ke Madinah. Sahabat-sahabat Nabi yang hijrah dari Makkah ke Madinah disebut dengan kaum Muhajirin. Mereka tentu datang dengan segala keterbatasan. Membawa perlengkapan seadanya menempuh perjalanan jauh 450 km. Kebun, ternak, rumah, dan sebagian besar kekayaan mereka terpaksa ditinggal di Makkah. Abdurrahman bin Auf yang dikenal kaya meninggalkan kekayaannya di Makkah. Bahkan bagi sebagian jangankan membawa harta kekayaan. Bisa lolos hijrah ke Madinah saja sudah syukur karena tokoh dan pemuka Quraysh dengan segala daya dan upaya menghalangi mereka hijrah. Kaum Ansarlah yang kemudian mengulurkan tangan menampung mereka. Sebagian yang tidak tertampung menginap di masjid yang baru dibangun Nabi. Nabi Muhammad SAW melakukan sebuah upaya yang sangat cemerlang yang belum pernah dilakukan oleh pemimpin manapun sebelumnya yaitu mempersaudarakan antara kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Langkah ini sangat berpengaruh besar di dalam sejarah. Ibnu Kayim menceritakan, sebagaimana dikutip oleh Mubarak Furi dalam Ar-Rahik al-Mahtum halaman 226. Rasulullah mempersaudarakan kaum Ansar dan kaum Muhajirin di rumah Anas bin Malik. Saat itu jumlah mereka 90 orang lelaki sebagian dari Muhajirin dan lainnya Ansar. Nabi mempersaudarakan mereka agar saling membantu dan mewarisi setelah meninggal. Di luar bagian warisan karena kekerabatan. Kebijakan ini berlaku sampai Perang Badar tatkala Allah ta'ala menurunkan ayat 75 Surat Al-Anfal. Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu, juga. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya, daripada yang bukan kerabat, di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Anfal ayat ke-75 Setelah dipersaudarakan oleh Nabi dengan kaum Muhajirin, kaum Ansar rela berbagi apa saja. Bahkan mereka mengatakan kepada Nabi, bagilah kebun kurma kami ini dengan saudara kami, kaum Muhajirin. Nabi menolaknya, tidak perlu, cukuplah kalian memberi makanan pokok saja. Lalu biarkan kami mengurus buahnya. Mereka lari ke Tanah Hijaz setelah Palestina Al-Quds dikuasai oleh Romawi. Mereka berakulturasi dengan adat istiadat bangsa Arab, mulai dari pakaian, bahasa, Peradaban, nama dan kabilah mereka pun berbau Arab, bahkan terjadi juga hubungan pernikahan dan semenda antara mereka dan bangsa Arab. Namun mereka tetap menjaga fanatisme golongan, sehingga tidak sepenuhnya melebur dengan bangsa Arab, Melainkan tetap membanggakan keisraelan mereka. Orang-orang Yahudi itu menguasai perdagangan. Mereka mengimpor pakaian, biji-bijian, dan hamar serta mengekspor kurma. Orang-orang Yahudi itu juga melipat gandakan harta mereka dengan riba. Syair-syair pujian itu diperlukan untuk menjaga popularitas mereka. Orang-orang Yahudi itu meminjamkan uang kepada pemimpin bangsa Arab dengan jaminan tanah, kebun dan ladang mereka. Lama-lama tanah, kebun dan ladang penduduk asli Madinah berpindah menjadi milik Yahudi. Untuk dapat tetap eksis orang-orang Yahudi memanfaatkan konflik antara suku Aus dan Hazraj. Mereka selalu punya cara mengadu domba antara suku Aus dan Hazraj agar perang selalu berkobar antara sesama bangsa Arab. Jika api perang itu hampir padam mereka akan nyalakan kembali. Tiga suku besar Yahudi yang tinggal di Madinah adalah 1. Bani Koinuka tinggal di dalam kota 2. Bani Nadir tinggal di pinggiran kota 2. Kedua suku itu menjalin persekutuan dengan Hazraj 3. Bani Kuraizah tinggal di pinggiran kota bersekutu dengan Aus 3. Suku Yahudi inilah yang selalu mengobarkan perang antara kaum Aus dan Hazraj 4. Pada mulanya orang-orang Yahudi menunggu kedatangan Nabi yang terakhir, karena mereka yakin Nabi yang terakhir itu dari Bani Israel. 5. Tetapi setelah mereka tahu Nabi yang terakhir dari makah bangsa Arab, yang selama ini mereka lecehkan sebagai penyembah berhala maka rasa dengki mereka langsung meningkat. 6. Mereka sudah memusuhi Nabi sejak hari pertama Nabi sampai di Madinah. 7. Tadkala Nabi berada di Kuba sebelum masuk kota. 8. Tokoh Yahudi Huya'i bin Ahtab dan saudaranya Abu Yasir bin Ahtab berangkat ke Kuba untuk memastikan kedatangan Nabi. 8. Setelah kembali dari Kuba, Abu Yasir bertanya kepada Huya'i. 9. Betulkah dia orangnya? Huya'i menjawab, 10. Benar, Abu Yasir bertanya lagi. Apakah engkau mengenalinya dan yakin akan hal itu? Huya'i menjawab, 11. Ya. Abu Yasir bertanya lagi, bagaimana pendapatmu tentang dirinya? 11. Maksudnya Nabi Muhammad SAW, Huya'i menjawab, 12. Demi Allah aku akan memusuhinya sepanjang hayatku. 13. Inilah komunitas kedua penduduk Madinah Ya'iyu orang-orang Yahudi yang selalu memusuhi Nabi. 14. Komunitas ketiga adalah kaum musyrikin dari suku Aus dan Hasraj yang tidak mau beriman dengan Nabi tapi tidak berani pula menolaknya secara terang-terangan. 15. Mereka menyembunyikan kekufuran dan pura-pura masuk Islam. 15. Jumlah mereka lebih sedikit daripada yang beriman. 16. Dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul yang sakit hati dengan Nabi. 17. Karena kedatangan Nabi menggagalkan dia menjadi raja. 17. Sebelum kedatangan Nabi suku Aus dan Hasraj sudah sepakat menjadikan Abdullah bin Ubay sebagai raja yang mempersatukan mereka. 18. Bahkan mahkota sudah dipersiapkan, tinggal selangkah lagi menajdi raja. 19. Tapi ketika Nabi datang, Abdullah bin Ubay ditinggalkan, dia kemudian sakit hati. 20. Termasuk juga yang sakit hati orang-orang yang selama ini berharap mendapatkan bagian kekuasaan dari Abdullah bin Ubay. 21. Mereka inilah yang disebut dengan kaum Munafikun. 22. Mereka dengan segala cara mencoba intrik-intrik menggagalkan usaha Nabi memimpin Madinah. 23. Dari maka, Nabi juga mendapatkan ancaman dari kaum kafir Quraisi. 23. Sebagai suku yang memimpin politik dan keagamaan di Jazirah Arabia, maka tokoh-tokoh kafir Quraisi menyerukan kepada kabilah-kabilah Arab di Jazirah Arabia untuk memboikot Madinah. 24. Terutama dari segi perdagangan, pasokan makananan dan kebutuhan lainnya. 25. Hal ini merupakan ancaman sendiri yang harus dihadapi oleh Nabi. 25. Nabi Muhammad SAW dengan bimbingan wahyu dapat menghadapi semua tantangan yang ada. 26. Baik dalam membangun masyarakat Muslim Madinah. 27. Menghadapi kaum Yahudi dan Munafikin maupun menghadapi ancaman dari luar Madinah. 27. Demikianlah sekilas sejarah kurang. 28. Semoga menambah ilmu dan wawasan kita. 29. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. 30. Semoga Allah Ta'ala selalu memberkahi kita semua. 30. Amin. 30. Amin.